Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasda'inu ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Apa kabar sahabatku semua Semoga anda selalu dalam keadaan baik Sehat walafiat Dan semoga kita semua selalu diberikan Limpahan rahmat dan keberkahan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Baik sahabat Sedang rasanya hakim rawat kembali bersuah Di ruang dengar anda Kali ini di program pesan Renhatiku Dan kita akan belajar di program ini Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas iman Dan menggali ilmu dinul islam Nah di kesempatan sore hari ini Sahabat di hari Senin Tanggal 1 Rubiul Akhir 1445 Hijri Yang bertepatan dengan tanggal 16 Oktober 2023 Masehi Alhamdulillah Kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menambah ilmu yang semoga bermanfaat Bagi kita semua Khususnya agar kita bisa Mengetahui Akidah yang lurus Akidah yang benar Dan terhindar dari akidah yang menyimpang Baik di program acara ini Kita akan belajar Bersama Asatid Dari lembaga pengembangan UHA Al-Bahjah Dan di setiap hari Senin sore Seperti biasa Kita akan belajar bersama Ustadz Rizki Fadillah Dengan kajian kitab Yaitu Syarah Nazam Akidatul Awam Nah bagi sahabat yang memiliki kitabnya Silahkan bisa dipersiapkan terlebih dahulu Kitabnya untuk bisa menyemak kajian ini Sambil membaca kitab Dan kami informasikan juga Bahwa program Pesan Renai Tuku ini Juga disiarkan Melalui live audio streaming Yang bisa diakses di website kami Yaitu www.radiokoonline.com Atau www.radiokoonline.com Dan bagi sahabat yang sedang online di Facebook Silahkan Anda bisa menyaksikan live video streaming Di Facebook Radio Kul Cerebon Berikutnya untuk Anda yang berada di wilayah Jangkauan Radio Kul Cerebon Silahkan Anda bisa Menyimak melalui Radio Kul Cerebon Radio Kul Cerebon Radio Kul Cerebon Yang ada di beberapa kota di Indonesia Di antaranya yang sudah konfirmasi kepada kami Untuk merilai program ini Yaitu ada Radio Kul 92.4 FM Radio Kul 1089 AM Bogor Radio Kul 88 FM Kuburaya Pontianak Radio Kul 104.7 FM Batam Radio Kul 93.6 FM Aceh Besar Radio Kul 106.3 FM Martapura Kalimantan Selatan Dan Radio Kul 89.6 FM Purba Lingka Baik sahabatku saat ini sudah hadir bersama hakim guru kita Al-Ustadz Rizky Fadillah Yang tentunya sudah siap berbagi ilmu dengan kita semua Berbagi Bekal untuk menjaga kita Berada di akidah yang benar Baik hakim akan menyapa beliau terlebih Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Ustadz bagaimana kebarnya? Alhamdulillah Berkat doa para pendengar Radio Kul Masya Allah Baik Ustadz di kesempatan hari ini Di sore hari ini apa yang akan kita sampaikan Ustadz Baik untuk sore hari ini kita akan belajar melanjutkan pembahasan kemarin ya Baru masuk di sifat para nabi Sifat nabi dan rasul Baru membahas sedikit jadi kita akan menyelesaikan mungkin kalau cukup waktunya ya Baik untuk memanfaatkan waktu langsung saja Ustadz kita menyampaikan kajian di kesempatan Ustadz hari ini silahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawalah La hawla wa la quwata illa billah Rabbi shurah li sodri Wa yasir li amri Wa hlul uqanatan Bil lisan Yafkahu kawli Allahumma la sahla Illama ja'altahu sahla Wa anta ta'ja'alul huzna Iza shi'ta sahla Allahumma yorobana Urzukna tawbata qabla al-maut Wa shahadata inda al-maut Yang kami cintai dan kami muliakan Guru mulia Buya Yahya Dan umi Fairus Dan sekenap keluarganya Yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semakin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dimudahkan dalam perjuangannya Amin ya rupal alamin Amin Yang kami cintai Juga para pemirsa Para pendengar setia Radiakun Network dimanapun anda berada Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan Kepada kita hidayah serta inayahnya Sehingga Di sore hari yang penuh berkah ini Kita bisa kembali Melanjutkan belajar kita Yaitu belajar Akidah Ahli sunnah wal jamaah Syarah Nazom Akidatul Awam Dan kita sudah sampai kepada Pembahasan Sifat para nabi Atau di dalam Sifat cerdas Sifat cerdas Sifat cerdas Pintar Cerdas Ya Bisidqi Dan dengan kejujuran Sifat jujur Watabligi Sifat menyampaikan Wal amanah Sifat amanah Anak-anak ini Sudah jadi bahasa Indonesia Yang lumrah Kemudian Pengertian dari Nabi juga Nabi dan Rasul Sudah kita bahas Di pertemuan kemarin Yaitu Insan Insanun Dekarun Hurun Kemudian Minbani Adam Salamatun Dana atil abi Wa khona ummi Huhya ilaihi Bishar Wa in umiru Bita bligi Fahuwa Rasulun Wa ilam yumar Bita bligi Fahuwa nabijun Jadi Nabi Itu adalah Dari manusia Insan Hurun berdeka Dekarun Dari laki-laki Tidak ada dari Perempuan Tidak ada dari Bangsa jin Minbani Adam Dari manusia Bukan dari Bangsa jin Gitu Selamatun Anda natil Habi Wa khona ummin Jadi Selamat Terjauh dari Rendahnya Seorang ayah Dan Kehianatnya Seorang ibu Ya Wa in umiru Bita Wa in umiru Bita bligi Fahuwa nabiyun Kalau Fahuwa rasulun Kalau Dia diperintahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Menyampaikan Wahyu Yang Allah Turunkan Kepadanya Maka Dia disebut Sebagai Rasul Kalau tidak Diberintahkan Untuk Menyampaikan Risalah tersebut Kepada Kau Maka Dia disebut Sebagai Nabi Diberikan Wahyu Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini adalah Nabi dan Rasul Pengertiannya Yang sudah Kita bahas Di pertemuan Yang lalu Kemudian Apa sih Fatona itu Arsalal Ambiyah Dawil Fatona Fatona itu Apa Fatona disebutkan Di dalam Kitab Jalaul Afham Syarah Akhiratul Awam Yang ditulis oleh Kiai Ihya Ulumuddin Seorang Kiai Ulama besar Yang belajar Langsung dengan Syed Muhammad Bin Alwi Al Maliki Itu Kamalu Dhaqa Wahiddatul Aql Kamalu Dhaqa Wahiddatul Aql Yaitu Cerdas Pintar Dan Cerdas Fiilzam Ilkhusum Yaitu Dalam Melawan Orang-orang Yang menentang Waibutol Lida'u Waibutol Lida'awihim Al-Batilah Dan Bisa Membatalkan Dalil-dalil Mereka Yang menentang Islam Dalil-dalil Mereka Yang batil Yang tidak Benar Jadi dengan Sifat Nabi Al-Fatona Ini Nabi Bisa Dengan Kecerdasannya Kepintarannya Mampu Melawan Orang-orang Yang menentang Islam Dengan Argumentasi Argumentasi Mereka Apa itu Sidik Sifat Nabi Sifat Sidik Sidik Adalah Mutaba Kutu Khabarihim Lilwaki Yaitu Selaras Atau Senadanya Berita Mereka Lilwaki Sesuai Apa yang Mereka Alami Kemudian Tablik Apa itu Tablik Ta'limuhum Nasah Syarai Allahi Jadi Tablik Adalah Menyampaikan Sifatnya Para Nabi Adalah Menyampaikan Ta'limuhum Nas Yaitu Menyampaikan Mengajarkan Kepada Manusia Apa yang Diajarkan Syariatnya Allah Subhanahu Wa ta'ala Yurshiduhum Ilasa'adati Fidunya Walakhirah Untuk Mengiring Atau Mengajarkan Kepada Manusia Atau Untuk Mengiring Umat Ini Kepada Kebahagiaan Di dunya Dan di akhirat Liurshiduhum Ilasa'adati Fidunya Walakhirah Ini adalah Pengertian Tablik Menyampaikan Kemudian Amanah Sifatnya Terakhir Amanah Amanah Yaitu Terjaganya Mereka Para Nabi Dan para Rasul Terjaga Secara Dohir Secara Batin Dari Melakukan Sesuatu Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Walau Nahyya Karohatan Karohah Walaupun Dilarang Dalam Hukum Syariat Makruh Jadi Nabi Itu Tidak Melakukan Keharoman Kemakruhan Tidak Melakukan Apalagi Keharoman Jangan Kemakruhan Khilaful Aula Tidak Tidak Pernah Ya Jadi Kalau kita Melihat Dari Orang Yang Paling Bertakwa Min At Qiyai Ummat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Orang Yang Paling Bertakwa Di Umat Nabi Muhammad Sallallahu Mereka Para Wali Sangat Terjaga Dari Melakukan Keharoman Mereka Sangat Terjaga Dari Melakukan Kemakruhan Bagaimana Lagi Dengan Bagina Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Tidak Mungkin Mustahil Kita Akan Membahas Sifat Yang Pertama Sidik Sidik Amanat Tablik Fatona Dan Kebalikannya Adalah Sidik Kebalikannya Adalah Kizib Yaitu Bohong Sifat Mustahilnya Kebalikannya Dari Empat Sifat Amana Yang Kedua Kebalikannya Adalah Khyanat Dan Ini Tidak Mungkin Tablik Kebalikannya Adalah Qitman Menyembunyikan Ini Tidak Mungkin Bagi Para Nabi Rasul Menyembunyikan Berita Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sidik Amanat Tablik Fatona Fatona Ini Pinter Tidak Mungkin Para Nabi Rasul Itu Memiliki Sifat Yang Bodoh Maka Pembahasan Yang Pertama Mutobakotu Khobarihim Lilwaki Sidik Mutobakotu Khobarihim Lilwaki Sesuai Selarasnya Apa Yang Mereka Beritakan Kepada Umat Nabi Muhammad Ini Lilwaki Sesuai Yang Terjadi Yang Sudah Kita Contohkan Bagaimana Dalam Kisah Isrom Ya'araj Nabi Sallallahu Sallam Mengkisahkan Menggabarkan Kepada Umat Ini Kisah Isrom Ya'araj Padahal Kisah Tersebut Adalah Berat Dipahami Oleh Orang-orang Yang Tidak Sempurna Imannya Orang Yang Setengah Imannya Orang Yang Masih Lemah Imannya Bagaimana Perjalanan Isrom Ya'araj Dari Makkah Ya'araj Betul Maktis Yang Orang Kalau Berjalan Kesana Pakai Ontai Itu 40 Hari 40 Malam Kok Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Hanya Bisa Nempu Semalam Saja Ya'araj Banyak Sehingga Dalam Riwayat Ada Sebagian Kaum Muslimin Yang Lemah Imannya Murtad Begitu Tapi Nabi Sallallahu Sallam Dengan Sifat Kejujurannya Sidik Itu Nabi Sallallahu 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 Menyampaikan Menyampaikan Sesuatu Yang terjadi Kepada dirinya Baik Isra Mi'rodnya Dan Kejadian 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 Di Tengah Isra Dan Mi'rodnya Nabi Sallallahu Sallallahu Melihat Ahli neraka Di dalam Perjalanan Itu Melihat Ahli neraka Tahu neraka Masya Allah Tidak mengabari Kecuali Sesuatu Yang Mutobik Lilwakim Maksudnya Yang terjadi Yang beliau Saksikan Sendiri Ya Kemudian Nabi Menceritakan Buruh Dan Bertemu Dengan Allah Subhanahu Atala Biarpun Di sana Ada yang khilaf Apakah itu Nabi Sallallahu Mi'rod Itu Dengan Jasad Dan Ruhnya Atau Ruhnya Saja Itu ada khilaf Di situ Pembahasan Lain Intinya Nabi Walaupun Ini Kisahnya Adalah Kisah Yang berat Untuk Disampaikan Kepada Umat Tapi tetap Nabi Menyampaikan Dengan Kejujurannya Sehingga Salah satu Sahabat Yang bernama Sidina Abu Bakar As-Siddiq Diberi julukan As-Siddiq Karena Membenarkan Kisah dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tentang Isram Yorajini Bahkan Jika Lebih dari Itu Yang dikisahkan Nabi Sallallahu As-Sallam Maka Sallallahu As-Siddiq Tetap Percaya Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bahkan Tidak Sampai Disitu Candahnya Nabi Candahnya Nabi Masih Tetap Jujur Bercandahnya Nabi Tetap Jujur Dikisahkan Ada Seorang Perempuan Perempuan Tua Yang Berdiri Menunggu Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di depan Rumahnya Sampai Menunggu Lama Pada suatu ketika Nabi Sallallahu Datang Kemudian Dia Menanyakan Sesuatu Kepada Nabi Sallallahu Dan Berkata Ya Rasulullah Apakah Aku Masuk Surga Begitu Dan Nabi Sallallahu Menjawab Tidak Ada Orang Di Dalam Surga Sepertimu Tidak Ada Orang Sepertimu Dalam Surga Kemudian Nabi Melanjutkan Masuk Rumahnya Dan Masuk Kamarnya Kemudian Perempuan Tua Ini Ternyata Menangis Dan Salah Satu Istri Nabi Mengabarkan Memberitahu Nabi Itu Ada Seorang Perempuan Yang Menangis Di 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 Rumah Kita Kenapa Nabi Sallallahu 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 Menjawab Ya memang Di surga Tidak ada Wanita Sepertimu Karena Kamu Dalam Keadaan Tua Karena Di surga Akan Kembali Muda Berumur Di antara 30 Sampai 33 Tahun Begitu Ini Candanya Nabi Masih Jujur Gak Bohong Kita Kalau Bercanda Bagaimana Caranya Biar Teman-teman Ketawa Akhirnya Sampai Bohong Bahasanya Apa ya Sampai Menggocul Ibarat Mengbuli Mengebuli Seperti itu Kemudian Juga Suatu ketika Kejujuran Nabi Sallallahu 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 Nabi Itu Nabi Diajak Oleh Pamandanya Untuk Berdagang Berdagang Dengan Dagangannya Sayyidah Khadijah Sebelum Sayyidah Khadijah Menjadi Istrinya Sehingga Berdagang Kemudian Ada Yang menemani Nabi Sallallahu Sallallahu Yang bernama Maisarroh Maisarroh Ini laki-laki Bukan perempuan Mungkin Kalau di Indonesia Maisarroh Ini perempuan Kalau Di zaman itu Maisarroh Nama laki-laki Yang menemani Nabi Dan Maisarroh Menemukan Satu Kejujuran Yang Banyak Di diri Nabi Sallallahu Sallallahu Tidak Mau bersumpah Kalau ada Aib dalam Berjual Jual-beli Diberitahu Sehingga Dengan Kejujurannya Akhlak Budi Bekertinya Sayyidah Khadijah Ingin Melamar Nabi Sallallahu Menikahi Nabi Sallallahu Sallallahu Begitu Kemudian Juga Ada Sayyidina Anas Dikisahkan Sayyidina Anas Sayyidina Anas Itu Adalah Salah satu Sahabat Nabi Sallallahu 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 Yang sekaligus Sebagai Khadim Apa sih Khadim Itu Yang mengabdi Yang mengabdi Yang mengabdi Membawakan sandalnya Mengambilkan airnya Apa gitu Nabi itu Selalu memanggil Sayyidina Anas Bin Malik Itu apa Yadal Udhunaini Yadal Udhunaini Yang Yang punya Dua kuping Yang punya Dua telinga Manggilnya Seperti itu Ini Bercandanya Nabi Sallallahu Ternyata Dita'wili oleh Para ulama Yadal Udhunaini Memang Sayyidina Anas Ini orang yang Paling cekatan Jadi Telinganya itu Selalu Nyambung dengan Nabi Apa yang Nabi bicarakan Pasti Dengar Cekatan Sehingga Karena selalu Mendengar Apa yang Dibicarakan Nabi Apa yang Diminta Nabi Ini dibanggil Yadal Udhunaini Bahkan Ada satu Kisah lagi Yang Sangat Menyentuh Ini Kisah dari Orang kafir Orang non-muslim Kafir Quresh Yang bernama Al-Aknas Al-Aknas Ibn Sharif Orang kafir Quresh Yang Ditanya oleh Yang bertanya Kepada Abu Jahal Pertanya Kepada Abu Jahal Wahai Abu Jahal Bagaimana Muhammad itu Seperti apa sih Dia itu Orang yang jujur Atau pendusta Gitu loh Kisahnya Saya ingin Dijawab oleh Abu Jahal Abu Jahal juga Ternyata Apa ya Mengakui Kejujuran Nabi Muhammad Kebenaran Nabi Muhammad Hanya saja Yang Menutupi dirinya Adalah satu Apa ya Iri Dengki Hasud Karena Dia Tidak dianggap Yang dianggap Adalah Muhammad Dia mengakui Kebenaran Nabi Muhammad Kejujuran Kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Di saat Ditanya oleh Al-Aknas bin Al-Aknas bin Syarik Ternyata Abu Jahal mengatakan Inna Muhammad La Saudikun Nabi Muhammad Itu benar-benar Jujur orangnya Tidak bohong Tidak pendusta Nah gitu Ini orang kafir saja Mengakui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu baik Hanya saja Ketutup dengan Bakedengkian Gitu loh Sehingga susah untuk Menerima Ajaran Nabi Sallallahu Dan Kita juga Hendaknya itu Apa ya Mengambil Mengambil Hikmah dari Salah satu Sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini Kejujuran Terlebih Seorang Alim Seorang Ulama Menyampaikan Ilmunya Harus dengan Amanatul ilim Ilmunya Harus dengan Amanam Diambil dari Siapa Gurunya Siapa Apakah Sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Mengajarkan Kejujuran Bagaimana Dalam berfatwa Memberikan Jangan sampai Kita itu Apa ya Ada orang Punya ilmu Tapi Dia Apa ya Mencari Mencari Apa ya Mencari dalil Atau mencari Nas Dalam kitab Hanya untuk Kementingan beribadis Itu kan Menteri fatwa Hanya untuk Penanggungan beribadi Ini masalah Juga Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Juga Bersabda Di dalam Hadithnya Alaikum Bissiddiqi Hendaknya kalian Semua Dengan Jujur Persifat Jujur Hendaknya kamu Jujur Karena Jujur Itu apa Yah Diilal Jannah Menunjukkan Keberat surga Ini ada Salah satu Kisah Ada salah satu Kisah Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang sangat Menyentu Sekali Suatu ketika Ada Sahabat Nabi Yang masih Kafir Ini Tertarik Dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Karena sangat tertarik Tapi dia itu Pengen masuk Islam Tapi dia masih Memiliki ini Apa Kebiasaan buruk Jelek Dia itu Biasa judi Biasa Zina Biasa minum-minum keras Tapi mau masuk Islam Ini kisahnya Nah Datanglah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wahi Nabi Aku Ingin masuk Islam Tapi tolong Izinkan aku Tiga hal Kalau aku diizinkan Tiga hal Ya Kalau aku diizinkan Tiga hal Maka aku akan masuk Islam Apa itu Kata Nabi Yang pertama adalah Zina Yang kedua adalah Minuman keras Yang ketiga adalah Judi Subhanallah Masya Allah Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baik kalau begitu Asalkan kamu Memenuhi satu syarat Dariku Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apa itu Wahi Nabi Nabi Menyaratkan hanya satu Sidik Jujur 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 Kata ini Orang kafir yang mau masuk Islam ini Berpikir juga Tiga Banding satu Yang mendingnya Tiga Saya dibolehkan tiga Nabi hanya Mencaratkan satu Baik siap Nabi Ya siap Akhirnya Masuk Islam lah Syahadat Dimiming oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian dia melanjutkan Hari-harinya Ternyata dia Mau berzina Sudah memesan Mau berzina Tapi ingat Ternyata sudah memesan Ini ingat dengan Perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Satu harus jujur Gitu Ini saya Kalau saya berzina Waduh Kalau saya berzina Jujur Kepada Nabi Saya akan dirojem Ini Kan dia sudah menikah Saya dirojem Ini dibunuh Tapi kalau saya Nggak Tapi kalau saya Nggak Jujur Berarti saya bohong Gitu Ya Balik lagi Nggak jadi lagi Batal lah Akhirnya itu Zinanya Besoknya lagi Ketemu dengan temannya Diajak untuk Apa Minumin Minumin Keras Berfikir lagi Kalau seandainya saya Minumin Keras Berarti saya Akan dicambuk 100 kali Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau saya Nggak Jujur Kalau saya Berbohong Berarti saya Nggak Jujur Akhirnya Nggak Jadi lagi Maka dengan Sifat Jujur Ini Ternyata Apa Seorang Sahabat Nabi Yang semula Ahli Zina Ahli Maksiat Minumin Keras Ahli Apa Judi Ternyata Dia benar-benar Masuk Islam Dan menghitung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini dengan Berkat Sifat Jujur Yang Dianjurkan Nabi Kepadanya Harus bersifat Jujur Seperti itu Mungkin Dan Jujur Juga Sifat Yang harus kita Miliki Ternyata Bagaimana Al-Imam Abdul Qadir Jailani Itu Di saat Diam Ingin Pergi Mulai Belajar Mulai Belajar Diperintahkan oleh Ibu Itu apa Dikisahkan Imam Abdul Qadir Al-Jailani Ini Menyelipkan Uangnya Di Sakunya Itu Salah Satunya Adalah Di Apa Di bajunya Kemudian Ada juga Yang Di Celananya Pasti Di saat Di perjalanan Ada Kuto otorik Apa Kuto otorik Itu apa Begal Ini orang-orang Yang Orang-orang Yang di Begal Itu kan Kalau Ditanya Itu Enggak ada Yang Jujur Pasti Dia Enggak ada Bilangnya Sampai Diberiksa Sampai Ketemu Tapi Imam Abdul Qadir Al-Jailani Enggak Karena Memang Terdidik Dengan Didikan Akhlak Yang Baik Dalam Keluarga Yang Baik Sehingga Karena Masih Kecil Dengan Kepolosah Jujur Kepada Seorang Apa Kuto otorik Perampok Sehingga Seorang Perampok Merasa Apa Tersentuh Ya Tersentuh Ya Ada Juga Kemudian Karena Syek Abdul Qadir Al-Jailani Berbeda Dengan Yang Lainnya Akhirnya Dibawa Kepada Bos Perampok Itu Dan Diceritakan Kepada Bos Perampok Keadaan Syek Abdul Qadir Al-Jailani Yang Masih Muda Ternyata Bos Perampok Tersentuh Dengan Kisah Syek Abdul Qadir Al-Jailani Yang Sudah Dia Jujur Jujur Dengan Ini Sama Penjahat Jujur Apalagi Dengan Pencipta Penjahat Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kisah Singkat Kisahnya Itu Tobat Ketua Geng Ketua Perampok Sehingga Tobat Semuanya Ini Imam Abdul Qadir Al-Jailani Bisa Menobatkan Karena Sifat Jujur Maka Seorang Ustadz Seorang Alim Jika Dengan Sifat Kejujurannya Dalam Menyampaikan Insyaallah Orang-orang Yang mendengarkan Ya Karena Dengan Ketulusannya Kejujurannya Maka Gampang Menyerap Gampang Untuk Diterima Seperti itu Dan Dalam Sifat Jujur Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Juga Bagaimana Di saat Sholat Itu Kisahnya Dalam Hadis Dulya Den Yang Menceritakan Bahwasannya Nabi Nabi Itu Sholatnya Kurang Kemudian Di saat Kurang Itu Ada Salah satu Sahabat Nabi Yang Dulya Den Memiliki Dua tangan Yang panjang Aku Surat Ya Rasulullah Atau Seperti itu Apakah Engkau Mengkosor Sholat Ya Rasulullah Padahalkan Kurang Bilangan Sholatnya Kemudian Rasulullah Menjawab Tidak Ternyata Sholatnya Kurang Kemudian Rasulullah Menambah Satu Rokat Lagi Dan Ternyata Itu Menjadi Syariat Sampai Sekarang Kalau Kita Kurang Sholatnya Satu Atau Dua Kita Tambah Ini Kejujuran Rasulullah Di saat Ditanya Kalau Kurang Kurang Kalau Orang Kadang Ketutupan Malu Kamu Seperti ini Gimana Enggak Jadi kan Malu Katanya Contohnya Banyak Kadang Kita Melakukan Kesalahan Karena Malu Tapi Benar Dan Di dalam Hadis Dulya Dan Ini Nabi S.A.W. Secara Apa ya Secara Duhir Sepertinya Melakukan Kesalahan Kok kurang Melakukan Sholatnya Enggak Nabi S.A.W. Terjaga Dari Perbuatan Makruh Salah Apalagi Jatuh yang haram Terus Kemudian Kenapa Nabi Kayak-kayaknya Melakukan Sesuatu Yang Tidak Boleh Memang Nabi S.A.W. Melakukan Itu Karena Tujuannya Adalah Untuk Ditetapkan Dalam Syariat Kalau Nabi S.A.W. Tidak Pernah Melakukan Itu Bagaimana Di saat Umatnya Melakukan Seperti Itu Nabi Sesaat Pernah Kencing Dalam Kanan Berdiri Bukan Berarti Nabi S.A.W. Melakukan Sesuatu Yang Makruh Tidak Tapi Melakukan Itu Adalah Karena Perintah Dari Allah S.A.W. Sebagai contoh Untuk Umatnya Bahwasannya Kencing Berdiri Adalah Bukan Suatu Yang Haram Nabi Juga Pernah Berwudu Kurang Daripada Tiga Kan Sunah Tiga Kali Bacu Basu Muka Tiga Kali Basu Tangan Tiga Kali Kok Pernah Nabi Basu Hanya Satu Kali Jadi Pekerjaan Nabi S.A.W. Untuk Ditetapkan Dalam Syariat Agar Kita Bisa Mengikutinya Kalau Seandainya Nabi Tidak Pernah Melakukan Seperti Itu Hanya Wudu Tiga Kali Mohon Maaf Buang Air Kecil Tidak Pernah Berdiri Kalau Kita Melakukan Seperti Itu Menjadikan Haram Seakan-akan Kita Melakukan Suatu Yang Haram Jadi Pekerjaan Nabi Untuk Menjelaskan Bahkan Pekerjaan Nabi Seperti Itu Wudu Hanya Satu Kali Satu Kali Basuan Genjing Berdiri Lebih Utama Daripada Pekerjaan Kita Karena Pekerjaan Nabi Menjelaskan Kepada Kita Tapi Kalau Kita Yang Ngerjakan Tetap Makro Makro Itu Memang Tidak Mendapatkan Dosa Cuman Allah Tidak Suka Dengan Kemakroan Yang Kita Lakukan Mungkin Itu Hakim Terima kasih Untuk Kajian Di Segmen Awal Ini Kita Akan Lanjutkan Lagi Sahabatku Kajian Kitab Syarah Nallom Akidatul Awam Setelah Jadian Nanti Dan Pastikan Anda Tetap Bersama Kami Di Radio Kuensturasi Spirit Hati Radio Kuensturasi Spirit Hati Kembali Di Program Pesan Renghat Hati Terima Kasih Untuk Sahabatku Semua Yang Masih Tetap Bersama Kami Baik Yang Menyimak Melalui Audio Frekuensi Audio Streaming Atau Untuk Anda Yang Sedang Menyimak Melalui Radio Kuenetwork Kita Akan Belajar Bersama Ustaz Rizky Fadillah Dengan Kajian Kitab Syarah Nallom Akidatul Awam Baik Silahkan Menambahkan Sedikit Dari Sifat Sidik Jujur Sifat Para Nabi Jujur Dalam Menyampaikan Tidak Ada Kebohongan Dan Pertanyaannya Ini Boleh gak Sih bagi kita Umatnya itu Untuk Berbohong Apakah Bohong itu Boleh Apa Tidak Ya Bohong Hakikatnya Secara Syariat Haram Tidak Diperkenankan Namun Ada Beberapa Hal Diperbolehkan Di dalam Perbohong Ada Tiga Hal Yang Diperkenankan Untuk Perbohong Yang Pertama Adalah Dalam Strategi Pertempuran Strategi Perang Ya Mungkin Sekarang Yang Terjadi Di Palestine Palestine Hamas Dengan Israel Hamas Bolehlah Perbohong Untuk Taktik Kemudian Yang kedua Adalah Mendamaikan Antara Dua Manusia Yang Bertengkar Mendamaikan Misalkan Ada Kita Kemudian Ada Si A Dan B Bertengkar Ya Sudah Kita Apa Agar Mereka Berdua Baikan Kita Bilang Aja Si A Antum Dapet Salam Dari Si B Kata Si B Kemana Aja Kadang Nongol Kangen Kadang 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 Bohong Gak pernah Si B Ngomong Gitu Saya Kirimkan Omongan Baik Kepada Si A Atas Apa Kita Apa Kita Ngambari Akan Kebaikannya Kita Bilang Dari Si B Padahal Si B Gak Bilang Sama Sekali Kita Yang Ngadain Kita Bohong Tapi Boleh Untuk Suluh Agar Keduanya Damai Dan Yang Ketiga Berbohong Itu Boleh Kapan Di Saat Seorang Suami Berbicara Kepada Istri Yang Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Atau Sebaliknya Seorang Istri Berbicara Kepada Suami Tidak Sesuai Kenyataannya Dengan Tujuan Untuk Menyenangkan Pasangan Contohnya Apa Contohnya Masakan Masakannya Istri Masakan Ini Kurang Keasinan Kebanyakan Garam Kebanyakan Garam Di saat Kita Makan Bersama Istri Tanya Sayang Ini Gimana Pas Apa Keasinan Ya Bilang Enak Masya Allah Aslinya Ini Asin Banget Tapi Ini Berbohong Boleh Boleh Bahkan Justru Itu Dengan Apa Ya Menembahkan Menyembunyikan Kejujurannya Itu Menjadikan Sebab Seorang Istri Semakin Cinta Suatu Ketika Dikisahkan Seorang Suami Yang Makan Makan Masakan Istrinya Sayur Kesukaannya Sayur Bayem Makan Lahab Ditanya Sama Istri Gimana Rasanya Enak Enak Ketika Tapi Setelah Selesai Dan Nanti Ditinggal Suaminya Masih Ada Sisa Pasti Saat Ada Sisaan Itu Istri Memberesi Merapikan Di saat Tirapikan Dicicipin Sayurnya Tuh Subhanallah Ternyata Sayurnya Rasanya Asin Sekali Seketika Itu Istri Jadi Tersentuh Ya Allah Suamiku Itu Kok Dia Itu Gak Jujur Padahal Kalau Jujur Saya Ganti Bikin Sayur Lagi Tapi Masya Allah Karena Cintanya Sangat Dalem Sampai Sayur Yang Rasa Asin Bilangnya Enak Jadi Menambah Menambah Cinta Menambah Cinta Seorang Istri Kepada Suami Karena Apa Ya Bahkan Kebohongannya Justru Menjadikan Bumbu Cinta Ini Maka Boleh Berbohong Di dalam Beberapa Hal Bukan Berarti Bohong Itu Boleh Dalam Setiap Hal Enggak Bohong Tidak Boleh Kemudian Kita Masuk Sifat Kedua Amanah 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 Yaitu Disebutkan Ta'rifnya Dalam Kitab Nismatuhum Zahirun Wabatinan Minat Talobusi Biman Hianhu Walau Naha Karohatan Gitu Jadi Terjaganya Para Nabi Dan Rasul Cara Obohi Dan Secara Batin Terjaga Dari Melakukan Suatu Yang Dilarang Walaupun Dari Suatu Yang Makruh Atau Khilaful Awla Apalagi Dari Suatu Yang Haram Disebutkan Dalam Muqadimah Sirojut Al-Ibin Sirojut Al-Ibin Disyarah Minajul Abidin Disebutkan Kama'an Al-Awliya'a Ma'sumun Seperti Halnya Para Nabi Nabi Itu Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terjaga Dari Melakukan Kemaksiatan Maksum Tidak Akan Melakukan Kemaksiatan Maka Sesungguhnya Para Wali Walli Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Itu Dijaga Dari Perbuatan Haram Jangan Perbuatan Haram Perbuatan Makruh Dan Khilaful Awla Terjaga Wala Berbuatan Haram Disebutkan Dalam Kitab Usul Itu An-Namin At-Qiyai Umatihi Sallallahu Alayhi Wasallam An-Namin At-Qiyai Umatihi Dari Orang Yang Bertakwa Dari Umat Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Mereka Itu Sangat Jarang Sangat Jarang Dan Susah Melakukan Kemaksiatan Orang Yang Bertakwa Dari Umat Nabi Muhammad Para Wali Para Kiyai Para Kekasih Allah Susah Untuk Melakukan Kemaksiatan Bagaimana Lagi Para Nabi Para Rasul Maka Itu Amanah Adalah Mereka Para Nabi Tidak Pernah Melanggar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kebalikan Dari Sifat Amanah Adalah Kiyanat Kalau Kiyanat Berarti Dia Melanggar Kalau Melanggar Berarti Dia Melakukan Keharuman Atau Kemakruhan Dan Ini Mustahil Andai Rasul Itu Tidak Bersifat Amanah Maka Otomatis Ia akan Kiyanat Kalau Rasul Itu Kiyanat Berarti Ia Ngerjain Yang Haram Atau Yang Makru Dan Jika Rasul Mengerjakan Yang Haram Kita Sebagai Umatnya Wajib Mengikuti Rasul Dan Itu Mustahil Bagi Kita Dan Mustahil Bagi Rasul Memiliki Sifat Kiyanat Yang Pekerjaannya Itu Akan Menjadi Sorotan Akan Menjadi Kudwah Yang Diikuti Oleh Para Umatnya Maka Mustahil Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Wama Atakum Rasul Fakhuduhu Wamanahakum Anhu Fantahu Jadi Apa Yang Datang Dibawa Rasul 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 Mengajarkan Kita Untuk Sholat Lima Waktu Ambil Rasul Mengajarkan Kita Untuk Budi Bekerti Kepada Orang Tua Ambil Kita Laksanakan Sosilisasi Dengan Akhlak Murah Senyum Kita Ambil Wamanahakum Anhu Fantahu Dan Apa Yang Rasul Larang Fantahu Maka Jauhilah Seperti Itu Bahkan Dalam Surat Al-Imran Disebutkan Juga Katakanlah Jika Engkau Mencintai Allah Subhanahu Wata'ala Ikutilah Aku Nisaya Allah Subhanahu Wata'ala Akan Mencintai Kalian Jadi Kita Meraih Cintanya Allah Subhanahu Wata'ala Melalui Pintun Rasul Allah Sallallahu Assalam Itu Berarti Itu Dan Kisah Nabi Kita Masih Pembahasan Amanah Jadi Nabi Sallallahu Wata'ala Dijuluki Al-Amin Sudah Masyur Nabi Sallallahu Sallam Sebelum Diangkat Sebagai Rasul Dan Nabi Saati Mekah Orang-orang Mekah Sudah Meyakini Mempercayai Bahwa Nabi Memiliki Sifat Amanah Sehingga Walaupun Mereka Tidak Mempercayai Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Berbeda Keyakinan Mereka Itu Kalau Menitipkan Barang Kepada Nabi Muhammad Karena Sudah Sudah Ma'ruf Sudah Masyur Sudah Diketahui Akan Kejujurannya Akan Amanahnya Ya Dikisahkan Di saat Nabi Sallallahu Wala Sallallahu Ingin Hendak Hijrah Ke Madinah Masih Banyak Titipan Titipan Milik Orang-orang Mekah Sehingga Di saat Nabi Sallallahu Ingin Hendak Hijrah Mengamanahi Kepada Sayyidina Ali Karam Wajah Untuk Mengembalikan Titipan Orang Kafir Quresh Kepada Yang Bernak Sayyidina Ali Diperintahkan Nabi Untuk Tidur Di kamarnya Dan Juga Untuk Mengembalikan Titipan Titipan Tersebut Bagaimana Amanahnya Nabi Sallallahu Sallallahu Bukan Hanya Kepada Orang Muslim Kepada Non-Muslim Sekalipun Sangat Amanah Ya Kemudian Salah Satu Kisah Juga Bagaimana Amanahnya Nabi Di saat Ada Pertikaian Ada Perseteruan Orang-orang Arab Yang berebut Ingin meletakkan Hajar Aswad Karena Orang yang Meletakkan Hajar Aswad Itu Dia akan Dikenang Sepanjang Masa Hajar Aswad Adalah Batu Mulia Batu Dari Surga Sehingga Berebut Semua Orang Kafir Quresh Untuk Meletakkan Batu Hajar Aswad Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memberikan Apa ya Memberikan Pilihan Yaudah Bagaimana Kalau kita Nunggu Nanti malam Siapa Yang datang Ke mesin Dahulu Kira-kira Siapa Yang datang Ke mesin Dahulu Nanti malam Waktu Tahajud Dia yang Akan Memindahkan Hajar Aswad Datanglah Malam Hari Ternyata Waktu Tahajud Yang datang Lebih Dahulu Di mesin Adalah Nabi Sallallahu Walaihi Wasallam Karena Nabi itu Memiliki Sifat Amanah Dan Tidak Ingin Adanya Pertikaian Antara Umatnya Sehingga Nabi memutuskan Bahwasannya Ini Kita Mengangkat Hajar Aswad Akan Kita Angkat Angkat Barang-barang Dari Kayak Kain Kain Yang Segi Empat Maka Diangkatlah Oleh Para Orang-orang Besar Orang-orang Ketua Kobilah Dari Empat Persegi Diangkat Setiap Satu Apa Satu Segi Diangkat Jadi Angkat Barang-barang Begitu Jadi Tidak Ada Yang Iri Disitu Bagaimana Amananya Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Seperti Itu Kemudian Maka Tidak ada Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Yang memiliki Sifat Khianat Kalau kita Faham Dan Kalau Sudah Kita Bahas Seandainya Rasul Sallallahu Sallam Melakukan Suatu Kemakruhan Secara Zohir Yang Sudah Kita Bahas Apakah Kencing Berdiri Apakah Untuk Yang Hanya Sekali Itu Adalah Untuk Menjelaskan Dalam Syariat Bahkan Pahalanya Lebih Besar Dan Lebih Afdol Daripada Kita Yang Melakukan Wudhu Hanya Satu Kali Basuan Daripada Kencing Berdiri Kalau Kita Melakukan Itu Pahala Kita Dikurangi Wudhu Hanya Sekali Basuan Tapi Nabi Tidak Tetap Sempurna Pahalanya Bahkan Lebih Afdol Ada Pekerjaan Nabi Seperti Halnya Bukan Amanah Sepertinya Kayak Nabi Melakukan Kesalahan Contohnya Nabi Adam Katanya Nabi Adam Melakukan Kesalahan Memakan Buah Kuldi Sehingga Diturunkan Ke Bumi Ternyata Tidak Para Ulama Menakwili Bahwasannya Nabi Adam Melakukan Itu Karena Melakukan Karena Lupa Jadi Rufi Al-Qolam Anisyan Salah satunya Yaitu Lupa Tidak Dianggap Dalam Hukum Syariat Orang Yang Lupa Contohnya Kita Lupa Dalam Solat Kita Saking Senangnya Siaran Radio Sampai Lupa Solat Asar Contohnya Gitu Tetap Dimaafkan Jadi Nabi Adam Ada yang Menta'wili Bahwasannya Nabi Adam Melakukan Itu Karena Lupa Ada Ada yang mena'wili Bahwasannya Nabi Adam Secara Zuhir Dilarang Tapi Secara Batin Diperintah Turun ke Bumi Karena Turun Nabi Adam Ke Bumi Sebagai Sebab Adanya Anak Cucu Adam Kita Manusia Ini Sehingga Hikmahnya Turun Nabi Adam Dari Surga Ke Bumi Adanya Kita Manusia Ini Jadi Seolah Secara Zuhir Ini Dilarang Tapi Secara Batin Aslinya Diberintah Ada yang Menak'wili Seperti Itu Bahkan Para Ulama Secara Ijmal Para Ulama Jumur Ulama Yang Mengatakan Bahwasannya Jika Ada Kesalahan Para Nabi Dan Rasul Contohnya Seperti Nabi Adam Atau Nabi Muhammad S.A.W. Ketika Mengizinkan Orang-orang Munafik Untuk Tidak Ikut Perang Sehingga Ditegur Oleh Allah S.W.T. Dalam Ayat Dalam Surat At-Tawbah Nabi Ditegur Oleh Allah S.W.T. Itu Bukan Berarti Nabi Melakukan Kesalahan Begitu Juga Nabi Adam Kita Ta'wili Yaitu Hasanatul Abror Sayyatul Muqarabin Hasanatul Abror Sayyatul Muqarabin Itu apa Yaitu Kebaikannya Hasanatul Abror Kebaikannya Orang yang Baik Itu Kejelekannya Orang-orang Yang Dekat Contohnya Apa Kebaikannya Orang-orang Baik Itu Kejelekannya Orang Dekat Itu Contoh Kita Sholat Jamaah Ya Contohnya Contohnya Kita Meninggal Contohnya Kita Meninggalkan Sholat Jamaah Kita Hanya Sholat Di Rumah Kita Sholat Di Rumah Satu Kebaikan Tapi Menurut Orang Yang Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Kejelekan Orang Yang Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Suatu Suatu Bukan Bukan Maksiat Seolah Kesalahan Contohnya Kita Anaknya Buya Santri Buya Contohnya Kita Apa Masuk Mungkin Masuk Ngar Telat Masuk Ngar Telat Mungkin Orang Kalau Dosen Dari Luar Biasa Saja Tapi Kita Kalau Orang Dalam Yang Sambung Hati Lebih Kuat Dengan Buya Langsung Dibarik Kamu Itu Salah Atau Sholat Jamaah Sholat Jamaah Itu Bukan Suatu Kemaksiatan Suatu Yang Biasa Tapi Kalau Menurut Orang Yang Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Adalah Kejelekan Kalau Sholat Sendiri Itu Ada Kejelekan Padahal Itu Suatu Yang Biasa Makanya Itu Adalah Hasan Al-Abror Sayyat Al-Muqar Rabin Kebaikan Kebaikannya Orang Yang Baik Itu Dianggap Kejelekannya Menurut Orang Orang Yang Dekat Jadi Nabi Muhammad Pernah Ditegur Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kutab Allah Al-Nabi Wal Muhajir Allah Telah Memberikan Tawbat Telah Mengampuni Tawbat Para Nabi Dan Muhajir Nabi Disini Disebut Nabi Ditegur Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengizinkan Orang-orang Munafik Itu Tidak Ikut Perang Hanya Ditegur Padahal Tidak Salah Cuman Ya Begitu Tidak Salah Tapi Karena Kasih Sayang Allah Yang Begitu Sangat Mendalam Kepada Nabi Sehingga Tetap Ditegur Padahal Tidak Salah Ada Kisah juga Abdullah bin Maktum Seorang Buta Ini Pengen Datang Kepada Nabi S.A.W. Dan Nabi S.A.W. Saat itu Bersamaan Dengan Orang-orang Kafir Quresh Yang Ingin Didakwahi Oleh Nabi S.A.W. Hingga Pada Suatu Ketika Nabi Meninggalkan Abdullah bin Maktum Yang Ingin Datang Kepada Nabi Nabi Malah Berdakwah Kepada Orang-orang Pembesar Kafir Quresh Ditegur Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Engkau Melayani Abdullah Bin Maktum Malah Datang Kepada Pembesar Kafir Quresh Dan Nabi Disitu Berdakwah Dakwah Salah Tidak Tidak Tapi Ditegur oleh Allah Karena Kenapa Ada hal Yang lebih Bagus Lagi Ada hal Yang lebih Baik Lagi Jadi Kadang Orang Yang Cinta Kepada Kita Padahal Kita Melakukan Kebaikan Tapi Masih Disalahkan Masih Ditegur Karena Pengen Lebih Lebih Sempurna Lagi Sama Begini Nabi Adam Aslinya Tidak Salah Cuman Ditegur oleh Allah Karena Allah Saking Cintanya Kepada Nabi Adam Kita Lhatikan Lagi Kajian Ini Dan Untuk Sahabat Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Baik Sahabat Kembali Di Program Pesan Terhati Kita Lanjutkan Belajar Bersama Ustaz Rizki Fadillah Dengan Kajian Kitab Syarah Al-Aqidat 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 Langsung Kita Menyampaikan Kelanjutan Dari Kajian Kita Di Kesempatan Sore Hari Baik Kita Masih Dalam Sifat Para Rasul Sifat Para Nabi Amanah Jadi Para Nabi Rasul Memiliki Sifat Ismah Yaitu Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Perbuatan Perbuatan Yang Tidak Pantas Haram Makruh Kemudian Jika Ada Perbuatan Secara Zohir Mereka Melakukan Kesalahan Para Nabi Dan Rasul Maka Ditakwil Kata Para Ulama Yaitu Hassanatul Abror Sayyatul Mukur Rabin Jadi Kebaikannya Orang-orang Yang Biasa Termasuk Kebaikannya Orang-orang Baik Itu adalah Kesalahan Menurut Orang-orang Yang Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Banyak Para Wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Itu Melakukan Kesalahan Padahal Bukan Kesalahan Fatal Hanya Mereka Itu Tidak Melaksanakan Sholat Jamaah Tapi Mereka Sudah Benar-benar Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hanya Meninggalkan Sholat Sunnah Qobliyah Ba'diyah Sholat Ruatib Tapi Mereka Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Disebut Sebagai Tobat Tingkatan Yang Tinggi Ada Orang Tobat Dari Melakukan Haram Ada Orang Tobat Dari Melakukan Meninggalkan Sesuatu Yang Sunnah Ada Tobat Dari Melakukan Sesuatu Yang Mubah Gitu Ini Tingkatan Tinggi Kemudian Jadi Bisa kita Aplikasikan Bahwasannya Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengirimkan Para Nabi Dan Rasul Memiliki Sifat Amanah Ya Bagaimana Tidak Jika manusia Saja Seperti Kita Ya Ini Mengirimkan Orang Yang kita Percayai Untuk Menyampaikan Sesuatu Utusan Kita Memiliki Perusahaan Dan Kita Memiliki Utusan Untuk Menyampaikan Sesuatu Ke Perusahaan Lain Kira-kira Yang kita Perintahkan Siapa Apakah Orang Yang Khianat Orang Yang Bodoh Ya Atau Orang Yang Menyembunyikan Gitu Kan Ya Pasti Pasti Kita Akan Milih Memfilter Kita Orang Yang Benar Cerdas Jujur Amanah Penyampaikan Begitu Juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Sifat Para Nabi Dan Rasul Dengan Memiliki Empat Sifat Wajib Yang Harus Kita Yakini Kepada Mereka Sidik Amanah Tablik Fatonah Seperti Itu Kemudian Kita Masuk Kepada Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tablik Tablik Adalah Menyampaikan Menyampaikan Maka Wajib Bagi Orang Mukallaf Orang Mukallaf Meyakini Bahwa Rasul Memiliki Sifat Tablik Dan Sungguh Sulit Dimengerti Dimengerti Oleh Akal Jika Rasul Menyembunyikan Ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Kalau Para Rasul Menyembunyikan Ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berarti Kita Diajarkan Untuk Menyembunyikan Tidak Jujur Seperti Itu Kalau Mereka Para Rasul Menyembunyikan Ajaran Allah Berarti Syariat Tidak Tersampaikan Kepada Kita Maka Itu Tidak Mungkin Maka Jikalau Rasul Tidak Memiliki Sifat Tablik Menyampaikan Ini Sangat Sulit Diterima Oleh Akal Dan Perintah Allah Itu Ada Tiga Yang Allah Berikan Kepada Rasul Ada Kalanya Ada Yang Dilarang Untuk Disampaikan Kepada Umatnya Yang Khusus Untuk Mereka Sendiri Saja Ada Juga Boleh Disampaikan Dan Boleh Tidak Disampaikan Ada Juga Yang Wajib Disampaikan Wajib Disampaikan Kepada Kita Itu Ada Tiga Hal Dan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Diberikan Wahyu Untuk Disampaikan Kepada Manusia Dan Jin Manusia Dan Jin Begitu Juga Malaikat Maka Ada Pertanyaan Disana Apakah Risalah Rasul Rasul Itu Diutus Kepada Para Malaikat Juga Naam Iya Disebutkan Di dalam Kitab Mujazul Kalam Syarah Hakidatul Awam Yang Ditulis Oleh Sheikh Muhammad Ba'atiyah Bahwasannya Risalahnya Rasul Rasul Diutus Begitu Juga Kepada Para Malaikat Malaikat Memang Tugas Mereka Hanya Ibadah Kepada Allah Saja Tidak Ada Mereka Nafsu Ingin Makan Nafsu Ingin Mengumpul Ke Dunia Apa Ternyata Risalah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Malaikat Adalah Lita Kerim Untuk Memuliakan Para Malaikat Untuk Memuliakan Nabi Sallallahu Alayhi Dan Nabi Sallallahu Sallallahu Tablig Menyampaikan Ini Kepada Jin Dan Manusia Ada Perbedaan Kalau Jin Itu Diperintahkan Untuk Memenuhi Perintah Allah S.W.T Perintah Nabi Untuk Sholat Puasa Zakat Itu Dari Semenjak Jin Itu Dilahirkan Wajib Untuk Melakukan Ibadah Bagi Jin Muslim Dan Berbeda Bagi Bagi Manusia Kalau Manusia Mau Nunggu Mukalaf Mukalaf Harus Berakal Balik Umur 15 Tahun Keluarnya Mana Sperma Kalau Enggak Keluarnya Sperma Diumur 15 Tahun Kemudian Selamat Dari Pendengaran Atau Penglihatan Senyampainya Da'wah Itu Syarat Syarat Yang Mukalaf Dan Orang Islam Diperintahkan Oleh Allah S.W.T Untuk Memenuhi Perintah Perintah Dalam Syariat Yang Dibawa Nabi S.W.T Setelah Mukalaf Ini Untuk Manusia Tapi Untuk Jin Langsung Jin Nggak Nunggu Mukalaf Nggak Nunggu Balik Karena Jin Itu Langsung Misalkan Ayam Kalau Dilahirkan Langsung Bisa Jalan Langsung Lari Langsung Makan Nasi Beda Sama Manusia Baru Lahir Masih Belum Bisa Jalan Belum Apa Kadang Matanya Juga Belum Melekan Kemudian Dalam Tablik Juga Disini Nabi S.W.T Tablik Adalah Menyampaikan Baik Itu Yang Mudah Atau Enak Disampaikan Kepada Umat Ataupun Tidak Enak Namanya Tablik Tablik Itu Menyampaikan Biarpun Umat Susah Untuk Menerima Enak Atau Tidak Enak Ya Harus Disampaikan Suatu Ketika Nabi S.W.T Dalam Kisah Salah Satu Istri Nabi Adalah Sayyidah Hafsah Sayyidah Hafsah Sayyidah Hafsah Adalah Salah Satu Putri Sayyidina Umar Bina Khotob Yang Menjadi Istrinya Nabi S.W.T Suatu Ketika Nabi S.W.T Meminum Madu Di rumahnya Kemudian Setelah Nabi S.W.T Meminum Madu Pergilah Ke rumah Istri Beliau Yang Bernama Hafsah Setelah Nyampe Di rumahnya Hafsah Nabi S.W.T Mencium Mencium Pipinya Hafsah Kemudian Hafsah Memegang Pipinya Kok lengket Apa ini Katanya Ternyata Sayyidah Hafsah Ini Gak suka Dengan Madu Gak suka Dengan Madu Wahai Nabi Wahai Rasulullah Ini Apa Kata Sayyidah Hafsah Ini Kamu Habis Minum Apa Saya Habis Makan Madu Kata Nabi S.W.T Kata Sayyidah Aku Tidak Suka Madu Kemudian Nabi S.W.T Berkata Saya Haramkan Madu Dari Sekarang Nabi Berkata Seperti Itu Padahal Madu Itu Tidak Haram Ditegur Nabi Nabi S.W.T Apa Tidak Nabi S.W.T Ini Padahal Suatu Yang Tidak Enak Nabi S.W.T Nabi S.W.T Ini Apa Nabi S.W.T Melakukan Ucapan Yang Kurang Pas Mengharamkan Suatu Yang Halal Tujuan Nabi S.W.T Pengen Dihalalkan Allah Kepadamu Ini Dalam Surat Tahrim Sehingga Nabi Menyampaikan Pada Umat Ini Madu Ini Tidak Haram Madu Halal Padahal Tidak Enak Disampaikan Makanya Tablik Tablik Harus Menyampaikan Kemudian Cara Nabi Dalam Menyampaikan Sangat Indah Cara Menyampaikannya Pernah Suatu Ketika Ada Salah Satu Sahabat Nabi Yang Ingin Masuk Islam Dan Dia Ahli Zina Ya Rasulullah Aku Pengen Masuk Islam Tapi Dengan Syarat Satu Syarat Apa Itu Saya Itu Suka Zina Apakah Boleh Saya Masuk Islam Dan Saya Suka Zina Kemudian Boleh Akhir Bersyahadat Masuk Bersyahadat Setelah Syahadat Nabi S.W.T Menasehatinya Wahai Sahabat Bagaimana Jikalau Perempuan Bagaimana Jikalau Istrimu Itu Dizinai Orang Kamu Marah Tidak Ya Saya Marah Bagaimana Jikalau Anakmu Itu Dizinai Orang Saya Marah Bagaimana Kalau Saudaramu Di Zinai Orang Saya Marah Sehingga Nabi Nabi S.W.T Mengkihaskan Menggambarkan Bagaimana Jikalau Perempuan Yang Kau Zinai Itu Ibunya Orang Dimana Kalau Perempuan Yang Kau Zinai Itu Istrinya Orang Saudaranya Orang Akhirnya Dia Menangis Langsung Menangis Dan setelah Itu Dia Minta Doa Kepada Rasulullah Doakan Saya Kuatkan Saya Untuk Meninggalkan Zina Sehingga Dia Terjauh Dari Zina Ini Bagaimana Cara Tablet Rasulullah Menyampaikan Indah Tidak Menyakiti Hati Bagaimana Memberikan Logika Gambaran Begitu Baik Kita Akan Lajukan Lagi Program Besar Hari Tunggu Di Kesempatan Sore Hari Ini Setelah Jadang Nanti Untuk Semua Pastikan Tetap Di Radioko Inspirasi Spirit Hati Radioko Inspirasi Spirit Hati Baik Sahabat Kembali Di Program Besar Ternyata Hati Tapi Sayang Sekali Saat Ini Kita Sudah Berada Di Penghujung Acara Jadi Waktunya Bagi Kamu Untuk Mengambil Kesimpulan Dari Apa Yang Sudah Dikaji Bersama Di Kesempatan Sore Hari Ini Kemudian Setelah Itu Waktunya Kami Pamit Undur Diri Dari Ruang Dengar Sahabat Kou Baik Langsung Saja Kita Berikan Waktu Kepada Ustaz Rizky Untuk Menyimpulkan Pembahasan Atau Kajian Di Kesempatan Ini Dan Langsung Ditutup Dengan Doa Baik Inti Dari Kesimpulan Yang Kita Sampaikan Di Sori Hari Ini Adalah Kita Harus Memahami Sifat Sifat Wajib Bagi Rasul Sallallahu 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 Sifat Rasul Sifat Wajib Tablig Menyampaikan Amanah Kemudian Sifat Mustahil Bagi Rasul Sallallahu Sallallahu Sifat Yang Tidak Mungkin Ada Kepada Rasul Sallallahu Sallallahu Kebalikannya Kebalikan Dari Sidiq Adalah Kidib Berbohong Amanah Amanah Adalah Melaksanakan Atas Perintah Allah S.W.T Kebalikannya Hianat Tidak Tidak Tablig Menyampaikan Tidak Tidak Mungkin Rasul Sallallahu Sallallahu Kidman Menyembuhkan Fathona Cerdas Tidak Mungkin Rasul Itu Memiliki Sifat Terakhir Sifat Jais Bagi Rasul Sallallahu 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 Ya Allah Jagailah Akidah Kami Ya Allah Jagailah Anak-anak Kami Jagailah Keluarga Kami Ya Allah Sungguh Di saat Engkau Menjaganya Maka kami Terjaga Dari Akidah Akidah Yang sesat Ya Allah Dan Biminglah Kami Ya Allah Dalam Kebenaran Biminglah Kami Dalam Ibadah Biminglah Kami Dalam Melakukan Kebaikan Ya Allah Dan Jauhkan Kami Ya Allah Dari Segala Keburukan Keterpurukan Kenistaan Terakhir Kami Minta Ya Allah Setelah Kemanjangkan Umur Kami Dalam Ketatan Serta Saya Tualah Fiat Ya Allah Cabut Kami Dalam Kedahan Iman Seraya Lidah Dan Hati Kami Mudah Untuk Mengucapkan Kalimat Agung Dan Boleh La Ilaha Ilaha Muhammad Rasulullah La Ilaha Ilaha Muhammad Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Rabbana Tina Fidun Yassanah Wa Fil Akhirat Yassan Tawakina Adhab Anar Wassalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bisir Al-Fatiha A'udhu Billahi Min Al-Shayyid Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman 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 Baik Saya terima kasih Atas ilmu Yang telah disampaikan Semoga Bermanfaat Untuk kami semua Dan juga Untuk sahabatku Terima kasih Atas kebersamaan Anda Kamu mohon maaf Atas segala kekurangan Apabila dari penyampaian Kami mungkin Ada yang kurang berkenan Mohon dimaafkan Dan juga Untuk Radio Konek Terima kasih Atas kerjasamanya Sudah Merilai program Pasar Hati Kuh Di kesempatan Hari ini Semoga upaya kita Dalam perjuangan Di Radio Konek Menjadi sebab kita Dimuliakan oleh Allah Di dunia Dan juga Di akhirat Amin Baik kita tutup dengan doa Kefaratul Majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh